Ehm, komiknya sudah banyak juga, tapi... Lagi kerja? Nah ini betul-betul, ini... ...shooting YouTube, ...shooting konten, ...yang tukang gerindanya kita hampirin. Sampai... ...sampai saat ini, ...yang setahu saya, sampai saat ini, sampai Suci 10, ...belum ada Suci yang bisa mengalahkan ratingnya Suci 4. Betul, betul. Jujur ya, jujur, ardil gitu ya... ...bukan kita yang tampil, kan? Iya. Itu kelompok Hipsi, David, Zawin, mereka yang tampil. Itu saya yakin, David, close mic. Iya, iya. Iya, jadi David itu juara karena dibantu kompas. Kejar, ...kejar setoramu, ...kejar, ...lakukan dengan bahagia, ...penuh tawa, ...semoga, ...gelamu, ...mendapatkan tuanya. ... 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 mantap karpul karaoke saya berasa kayak vokalisnya ini nih vokalis siapa? vokalisnya Coldplay jauh beda bentukanmu wey iya tapi gitu karpul karaoke betul saya pernah nonton si Chris Martin ya namanya ya Chris Martin Chris Martin iya kalau ini beda ini beda ya ini lebih ke Boy William kayak Boy William dengan Alphard iya kita dengan Angkot ya iya kubenturkan dengan orang-orang Al-Miskinun lebih merakyat lebih merakyat lebih merakyat gapapa ini cocok buat kontras cocok iya harusnya saya kontras juga ya ini kontras menaiki Angkot wah gila ini plafonnya masjid loh ini nih bisa ada lampunya tuh iya eh penumpangnya lagi banyak juga ya banyak penumpangnya cowok semua ya ya kapan lagi penumpangnya orang comika semua ya beginilah biar gerasain puter-puter komplek tapi ini komplek aman kita puter-puter ya aman aman dur kemarin sih sempet gak aman mereka gak marah kayak Angkot Angkot ngapain masuk-masuk enggak izin puter-muter izin aku kesini masuk ngambil kantor terus izin pak ini saya mau bikin konten Angkot seminggu sekali kita muter nih Angkotnya oh yaudah gak ribut kan enggak ternyata ribut Arif Arfiansa teriak-teriak kan Astaga kemarin itu teriak-teriak di depan rumah polisi jadinya diomelin kan terus ya pindah ada ke jembatan itu terserah Arif mau gimana kalau mau teriak-teriak ke jembatan boleh boleh terserah katanya gak apa-apa kalau di situ rumah polisi takut ada kejadian lagi Dor tapi sabar sabar anda bilang Dor Gopro ini pas mati jadi saya juga kabin enggak enggak mati itu oh tidak mati ya nyala itu nyala itu nyala ya karena kamu lihat ini nyala ya iya betul itu otomatis aman oh dia begitu nanti dia muncul sendiri lagi iya gitu gimana Dor setelah setelah apa bikin film katanya kemarin iya akhirnya di Pangandaran ya di Pangandaran ini film pertama ini film pertama nulis kau tulis juga ya saya tulis saya direct pertama kali gokil berapa lama nulisnya nulisnya sekitar 4 bulan mungkin 4 bulan itu termasuk cepat atau lama termasuk cepat sih menurut saya karena kalau script ini yang keempat oke script keempat yang saya tulis sebelumnya ada apa aja sebelumnya itu ada dua film satu series dua film seris banyak dong episode nya berlanjut terus 12 episode kan cts lebih sulit cts 3 lebih sulit series atau film film lebih lebih capek nulis series karena dia 12 episode 1 episode 25 lembar berarti ada sekitar 400-300an lembar wuih banyak ya iya banyak kalau film kan dia 80 lembar 80-90 lembar jadi lebih lebih enak harus 80 lembar itu biasanya biasanya karena kalau hitungannya kan 1 lembar 1 menit hitungan kasarnya 80 lembar itu biasanya itu sudah sampai 100 menit lebih karena ada 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 scene yang dia montas cuma 3 kalimat tapi waktu pengambilan kan lumayan dia bisa sampai 30 detik gitu-gitu aku dapat kabar kalau kamu nulisnya bareng Cindy ya iya betul bareng istri ini yang kedua yang kami tulis ini kayak Ernest sama merah ya betul cuman Cindy rambutnya gak warna itu fix gak warna itu ya gak warna karena istriku warna soalnya hitam hitam aja kalau istriku warna buat di kamar nah betul biar berasa kayak Inuyasa ya berasa ah istri saya Inuyasa enggak dia hijau hijau stabilo dia hijau stabilo ya hijau stabilo biar terang mati lampu hijau stabilo apa ya hijau stabilo iya hijau-hijau terang iya tidak maksudnya ini ya apa let's and go ya tidak tidak joker oh joker joker dia emang suka ketawa-ketawa kalau mati lampu agak ngeri ya gak apa-apa di kamar sama joker agak ngeri sih agak ngeri itu nah terus tapi Cindy ikut waktu itu direct tidak jadi karena kami syutingnya di Pangandaran anak tidak ada yang jaga jadi Cindy tetap di Jakarta saya sendiri yang ke Pangandaran oh oke tapi dari preps waktu kami meeting dari awal apa segala macam sampai oh ini PH nya preps bukan oh terus preparation oh preps preps itu ada PH juga kan kalau gak salah oh saya tidak tahu sih oh enggak ya oh di Padang eh di mana gak tahu aku terus kalau preps ada preps apa mister iya gitu-gitu aja ya lelucon kita ya ya gitu ajalah ngapain lagi orang lelucon angkot iya janganlah kalau kita bandingin sama bocah-bocah pun maik sekarang mau dar-der-dor dar-der-dor saya curiga penumpang-penumpang lagi menilai pansel ini mereka naik-naik tapi lagi menilai pansel ini oh segini doang anak suci 4 iya kalau ini suci 4 gini doang nih kalau gak bro gak ada apa-apanya nih sebenarnya kita juga bisa nih gitu-gitu enggak kayak hehehe marah dia marah nah kemudian itu di Pangandaran syuting 21 hari 21 hari sama seperti kita lagi syuting sekarang jadi lagi grimis-grimis jadi di Pangandaran itu tiada hari tanpa hujan tiada hari tanpa hujan terus gimana dong syutingnya ada gak emang atau emang hujan emang scene-nya banyak hujan tidak-tidak tidak ada scene yang kecuali scene yang dia free tidak continuity kemana-mana ya itu hujan-hujan saya masih berani ambil oke tergantung soundnya kalau soundnya berani ya kita berani ambil tapi kalau enggak ya kita break tunggu sampai hujan reda tapi kalau 4 jam 5 jam tidak reda-reda akhirnya break gitu akhirnya break dan setiap hari setiap hari begitu setiap hari begitu akhirnya yang awalnya syuting days-nya itu rencana 17 hari dia bocor menjadi 20 hari 20 hari? 20 hari tambah 3 hari akhirnya anjir itu kau enggak pulang-pulang? tidak pulang tidak pulang itu emosi sudah mulai-mulai itu ya? wah sudah sudah dan segala macam kesulitan selama syutingnya emosi setiap kru setiap pemain yang sesuatu kangen anak itu iya betul mikir anak mikir istri mikir sin-sin yang belum keambil hutangnya banyak wah susah luar biasa mana gempa lagi? gempa gempa cianjur gempa ciamis gempa pangandaran oh banyak dur banyak itu gempa itu semua saya ada di dan kami merasakan di pangandaran kerasa banget kerasa banget dan itu syutingnya katanya deket laut kan? deket laut makanya parno enggak? kami lihat laut parno enggak? parno jadi kami lihat laut kalau dia tidak kering cepat oh oke masih aman nih tapi kalau iya 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 dia kalau agak cepat lari dia lari langsung mari itu kenapa harus nunggu kering dulu dur karena kita lihat kalau dia makin dia makin kering cepat kan itu tandanya air laut ketarik semakin tinggi entar gelombang iya makin tsunami jadi kita lihat oh air laut aman nih oh aman berarti tidak perlu lari itu adalah gempa yang menurut saya saya tidak perlu cek BMKG potensi tsunami atau tidak saya bisa cek sendiri langsung langsung disitu ya saya lebih cepat dari twitter BMKG saya bisa lihat langsung malah infonya dari kau ya dari saya pengandaran laut aman iya saya DM ke BMKG bang aman nih bang orang-orang masih mancing aja nih aman oh oke dur mantap empat kali ya iya empat kali empat kali empat kali karena di pinggir laut itu kerasa dong kerasa banget kerasa gempa yang paling berasa tuh yang yang cianjur cianjur iya yang cianjur sampai rusak berantakan itu pengandaran lumayan tuh nah itu kondisinya lagi syuting atau lagi prepare itu gempa cianjur kami kami lagi syuting lagi syuting tuh lagi syuting gak di cut gak kau cut oh tidak lagi belum action oh belum action masih ini tapi lagi di lokasi lari semua lari dari dalam rumah lari orang lighting lagi pasang bodoh lari lari semua itu talentnya siapa aja dur talentnya ada parukman rosadi oke kemudian ada andri masadi ada klarisa taufan oke ada arif didur radika jamil wih banyak ya ali akbar adi arkiyang wih ada pras teguh juga katanya yang nge host ya buat promo acara ada ya ada ya ada sampai gak kepikiran loh betul betul mohon maaf banget ya tapi emang kenapa ya orang kalau bikin film gak pernah kepikiran aku aku sampai disuruh Ernest potong rambut loh coba deh lu potong rambut biar orang kepikiran biar orang baru kepikiran doang nih kepikiran doang diajak iya orang kepikiran iya peras potong rambut gitu kepikiran kepikirannya kayak peras potong rambut tapi ini sih sebenarnya kayaknya memang ini nih tidak ada di dalam di dalam perbincangan tapi tapi kayaknya kita tuh sudah jadi budaya di stand up comedian bahwa kalau kita punya sesuatu kita akan ajak yang junior junior kan benar benar rata rata begitu rata rata begitu itu berawal dari ini aja deh stand up show aja rata rata pasti junior yang kita bawa iya iya karena kita tahu bagaimana pentingnya memberi panggung kepada teman teman yang lain benar 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 nah jadi makanya saya tidak pernah kepikiran teman teman di suci 4 karena itu karena saya pikir kayak anak anak suci 4 semuanya sudah punya panggung sendiri iya iya betul betul dodit dari mana mana udah lah udah dengan pistol 3 gak apa-apa kan resmi iya resmi itu resmi ada suratnya iya dia bukan bukan punya secara ilegal tidak buat jaga diri jaga diri karena rumahnya dia di mojokerto itu katanya dia hutan semua kan dia takut kalau ada maling dia mau teriak minta tolong tetangga jauh benar kalaupun ada tetangga dekat kan dia tidak akrab juga kan sama orang betul gak akan ada perasaan mau nembak roadman nya iya gak ada gak ada gak ada gak ada perasaan dia yang begitu dia secara psikis kan itu pasti ada uji psikisnya iya betul segala macem dan dia sudah lolos itu karena dia dapat itu secara legal iya gak sembarangan orang bisa dikasih pistol betul terus gitarnya juga banyak gitarnya banyak gipson gipson dia the american style oh gipson itu amerika kan dirumahnya harley gipson gitu biasanya harley davidson ini harley da gipson ini harley gipson oh dia motor iya dan gitar iya betul motornya kuat tidak sekuat jantungnya ya iya iya itu gara-gara kopi dan rokok itu katanya iya dulu betul bukan gara-gara yang lain kan bukan itu sebenarnya pelajaran untuk kita-gita yang lain juga jaga kesehatan apa segala macam tapi kan di suci empat kau sama dia tuh kan sama-sama ngopi dan ngerokok iya parah banget parah 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 sih sekarang kau ngopi masih, dur? masih ngopi masih sekuat itu? ngerokok masih iya tapi tidak se segana segana suci empat dulu karena mungkin di suci empat tingkat stress kita tinggi banget iya dan kita hidup sendiri iya iya jadi apa mau di detik keberapa kita bakal rokok juga aman iya 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 ada waktu-waktu dimana di luar wah gak bisa ngerokok nih iya benar-benar gak bisa gitu-gitu benar-benar lebih kerem-kerem sih oh berarti kalau di rumah gak ngerokok? di rumah ngerokok tapi di luar hmmm ada effortnya kalau dulu kita ngekos kan langsung aja langsung aja sekarang karena ada effort harus keluar iya harus bawa kopi keluar nah itu tuh kadang-kadang nales kan iya iya akhirnya yaudah lah gak bisa ngerokok deh betul ini kita mulai bahas kenangan suci empat deh iya kok audisi dimana dulu, dur? Surabaya Surabaya? Surabaya itu audisi keberapa suci? audisi kedua suci tiga kan saya ikut juga audisi dapet golden ticket? Surabaya tidak dapet golden ticket oh oke Radit mau kasih Om Inrod tidak mau kasih oh kalau aku dapet 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 suci tiga iya cuman salah telpon salah telpon yang ditelepon Reno Venadi katanya begitu iya dan Reno Venadi tidak lucu di suci memang Reno Venadi Reno Venadi harusnya bukan anda ya Reno ya siapa? harusnya pras teguh masuk suci tiga iya tapi aku bersyukur ke suci empat mungkin jam terbangku lebih bagus setahun itu iya akhirnya pengalamannya lebih iya pengalamannya lebih banyak dan katanya akhirnya di suci empat anda tidak mau tidak mau audisi lagi ya? iya betul karena suci tiga sudah salah telpon itu salah telpon kecewa aku terus akhirnya orang kompas jemput di rumah jemput iya cuma pras teguh ya yang audisi enggak semuanya bro semua aja semuanya itu emang sudah dipersiapkan kayaknya suci empat itu emang harus bertarung nih orang-orang kuat tapi yang jemput iya cuma saya jadi aku masih ingat seminggu sebelum audisi tuh banyak orang kompas datang lah ke Padang pras ini kita sudah ke Padang ikut ya Mbak Oci Mbak Oci Mbak Nola waktu itu sama Mbak Oci kalau nggak salah iya 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 kedualah waktu itu iya sama siapa lagi ya? lo ikut nggak bang? enggak belum dia belum masuk belum ya? belum masuk kayaknya oh iya belum masuk iya kan? belum masuk kita jalan cuci empat dia masuk baru sama Mbak apa? satu lagi? enggak yang biasa ngasih job Mbak Uwi Mbak Uwi Mbak Uwi Mbak Uwi Mbak Uwi juga kita sudah sudah jalan cuci empat baru Mbak Uwi masuk baru Mbak Uwi masuk iya iya itu itu pengalaman yang sangat luar biasa lah di Kompas nah akhirnya sabar ditelepon kemudian akhirnya diminta untuk ikut audisi iya gitu aku enggak mau aku karena aku bilang udah lah aku di Metro aja gitu padahal walaupun dalam hati Metro juga nggak untung-untung banget tapi nggak ada alasan lain yang ngambek aja untungnya pas di hari H aku tuh pengennya jadi panitia aja Dur oke si AI yang nge-print ini formulir formulir foto apa segala macem tiba-tiba udah kamu tinggal audisi aja ya udah ikut orang belum audisi baru naik panggung aja golden ticket udah di atas oh gitu langsung ditunjuk-tunjuk ya ini golden ticket pun nih udah main aja katanya tapi kan yang bukan masalah di golden ticketnya masalahnya nomor HPnya udah di save apa belum karena golden ticket itu saya sudah dapat di suci 3 ya nomor HP saya jangan sampai diubah lagi jadi nomornya Tommy Babak nih quick ring quick ring quick ring itu itu untung nggak save Tommy Babak kalau nggak suci 4 juga Tommy Babak salah telpon itu tuh disitulah kita ketemu banyak aku baru tahu ada Abdur ada oh banyak banget dan betul suci 4 itu ya suci 4 tuh ini saya merasa ya kalau suci 1, suci 2, suci 3 itu komiknya keren-keren iya suci 1 tidak usah lah ya suci 2, suci 3 lah ya kan komunitasnya sudah mulai banyak komiknya sudah banyak juga tapi lagi kerja ini betul-betul ini syuting youtube syuting konten yang tukang gerindanya kita hampirin kita hampirin tukang gerindanya tuh nah tapi perkenalan antar satu dan yang lain antar komunitas itu masih kurang betul suci 4 tuh lagi akrab-akrabnya tuh sangat akrab untuk dataran Jawa kayak kita kenal stand up Jogja stand up Surabaya itu lagi akrab-akrabnya sangat akrab jadi saya merasa kayak suci 4 itu saya melihat orang-orang yang hadir jadi finalis 18 orang 20 masih pre-show 20 itu saya lihat kayak ini kayak Tony Stark atau apa sih Furi Nicholas Furi Avenger ini iya ya buat semua gak bisa ditebak siapa yang keluar bayangin dari Jogja itu Benny Hipsy yang kita sudah dengar pras teguh yang sudah juara street Coki waktu itu belum terlalu terkenal terkenal banget ya tapi udah bagus di Depok tapi belum belum caks belum cuaks dan waktu itu masih normal ya gak tau juga bro iya gak tau juga kita gak tau tapi itu Yudha Keling bolak-balik sudah bolak-balik Metro TV iya betul siapa lagi ya siapa lagi ya Dodit juga Lian Lin sudah jadi openernya RS Prakasa dan openernya iya Tanji Pragyi Waksono iya musuhnya Abdur tuh ya tidak sudah nih mbak Jigar aku masih inget ya Dodit Mulyanto iya Dodit Mulyanto Pak Yudit Pak Yudit Arif Alfiansa Arif Alfiansa iya sudah punya Show Little Ican betul 1,5 jam di Jawa Timur itu udah gak ada yang ngalahin Arif Alfiansa jadi wow saya mikir kayak wah gila ini cuci saya itu bahkan di atas kertas saya hitung-hitung saya 13 besar ini harusnya kalau di atas kertas ya di atas kertas saya hitung-hitung saya 13 besar ini bangsa tini orang-orang bagus jago-jago semua ini David Nurbianto David Nurbianto yang udah aduh itu Raja Lomba itu iya bener stand up dimana-mana kita sudah dengar nama-nama ini di pertwiteran-pertwiteran sudah bersliwuran gitu sudah rame sebelumnya ya itu si Cimpat menurut menurut aku ketat sekali kayak Liga Inggris tahun sekarang lah iya 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 bisa Cimci 3 Liga Itali lah gitu Cimci 3 Liga Itali betul wah ketat sekali nah ada yang bisa ditebak newe ini dari pecah-pecahnya ternyata astagfirullah 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 itu bombid yang tidak dapat tawa tapi dapat pahala astagfirullah astagfirullah selain skill mental dan jam terbang juga iya sangat dibutuhkan ih ketegangan ngerokok di tangga itu berasa banget loh iya iya sebelum mencapai saya kadang-kadang kalau ke Balai Kartini kemudian lewatin tangga itu berasa masih biasa aja tiba-tiba deg-degan sendiri vibe-nya masih berasa ya vibe-nya kayak eh kok saya tegang disini saya gak tampil loh kok ini ada lagi iya saya kita samperin lagi rumah yang sama atau beda sih beda-beda-beda iya ya iya itu vibe-nya kuat banget apalagi di tangga ruang ngerokok itu iya ajir merasa banget pertaruhan gak ada yang bisa disangka kayak lima besar juga aku masih inget lima besar itu Hivzi aku, kamu, Zawin Dodit eh bukan David David itu pas open mic Hivzi pecah banget kita berempat biasa aja waktu itu aku masih inget karena kan ada yang main musik ada yang apa waktu itu kan aku udah di pecah parah dimana ya tempat open mic dulu ya di ini apa coffee institute coffee institute gunawarman 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 anjir hajar sabar hajar kita langsung sampai soft pertama langsung pakai angkot langsung ya itu ya suci empat pas lima besar itulah Hivzi pecah banget iya ternyata malah suak 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 iya dan waktu lima besar itu pertama kalinya saya tidak aman kan yang tidak aman saya dan Hivzi iya betul jadi saya pikir aduh kok sama Hivzi yang gak aman ya yang gak aman kami berdua kok kok main gitar iya justru karena itu karena dianggap tidak kreatif maksudnya kok teman kan dan Hivzi tampil duluan iya 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 maksudnya Hivzi sudah pakai gitar kenapa kau pakai gitar juga kayak gitu lah oh iya iya itu satu-satunya kok gak aman pertama kali saya gak aman oh disitulah jadi saya berpikir pada waktu itu waktu mau dibacakan siapa yang close mic saya pikir kayak Hivzi ini banyak orang sayang banyak orang suka iya 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 kok mikir kau sendiri dong saya mikir saya keluar ini saya keluar karena dibandingin betul open mic open mic bahkan waktu show open mic pecah banget iya waktu show memang tidak saya pecah open mic Hivzi nya iya betul tapi tapi masih oke masih dapat respect masih dapat respect sama orang-orang benar benar nah saya itu tidak dapat kompor gas tidak dapat iya iya jadi saya mikir kayak saya ini yang keluar saya ini tapi ternyata Hivzi yang keluar karena satu orang udah main nothing to lose iya nothing to lose gimana mau sholat dulu kita terus ke masjid yang sebelah lagi ya ke sebelah lagi ya ya gitu si 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 newendy juga gak ketebak tiba-tiba astagfirullah iya benny juga keluarnya kita kirain bakal jauh langkahnya iya iya kan benny itu kita pikir bakal wah ini tiga besar ada kali dia iya karena di tongkrongan pentolan banget iya lucu sekali kan wah lucu banget bahkan dari zaman kita photoshoot iya dia sudah lucu banget iya disitu dia yang mempersatukan kita semua iya dia bercanda kalau gak kita diem-diem itu cu iya kan iya bercanda dan kita mikir kayak wah udah ini benny bakal jauh nih ternyata 13 besar 13 besar bener seri ada seri yang gak bisa ditebak juga iya Gita Bebita yang keluar pertama ya Gita Bebita iya Gita Bebita iya Gita Bebita yang ini yang gocak abang aja yang oke siapa harapannya kalau itu pre-show pre-show yang masih ada satu menit lagi dia nyerah iya ajail lah ajai 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 abang aja oke iya iya ajai ajai iya iya ajai sekarang parkur dia sekarang parkur dia iya terus Yudi Yudi Sultan Yudi Sultan Yudi Sultan wah Beatbox Betul Yudi Sultan Yudi Sultan ini masih ingat aku Beatbox si ini juga aduh yang keluar Irfan Bandung oh Irfan Bandung pre-show ya tapi ya pre-show juga sama kayak Yudi Sultan juga Yudi Sultan ya bareng Yudi Sultan iya seru banget lah di Suci 4 nah yang kocak itu Yudi Sultan Irfan Irfan Bandung iya abang ajai oke bener dan Koji Asoi empat orang inilah yang di pre-show iya yang langsung keluar kan langsung keluar Koji Asoi dengan materi Cristiano Ronaldo pakai sepatu bola di tangan oh iya iya masih ingat kalau dia udah liat iya iya karena karena dia waktu pre-show sekamar sama saya iya kemudian kan saya tahu Alpi ya iya kalau Alpi merasa itu lucu berarti lucu karena Alpi Alpi paham banget lah masalah absurd-absurd iya iya ke penontonnya iya kalau Alpi bilang lucu lucu lah ini ternyata gak segitunya ternyata kayaknya cara dia bawa tidak sebagus Alpi bawa mungkin iya iya waktu di kamar itu jadi agak ya agak sulit lah penonton terima ceritakan juga teman-teman kayaknya pernah aku ceritakan tapi aku lupa deh tapi ini detailnya ya pada 9 besar tapi aku gak tahu kalau ada itu ya di sate depan Pop oke ingat iya iya saya ingat ada sate disitu ada sebuah kelompok ingin mengeluarkan lian oh konspirasi konspirasi saya ada itu ada kan ada juga ada kan ada jadi kami bagaimana membuat saling bantu membuat materi yang bagus sehingga bisa lian-lian bisa keluar bener itu kenapa ya kita pengen ngeluarin dia ya oh karena gak ngumpul gak ngumpul kayaknya gara-gara gak ngumpul aneh banget kita waktu itu iya gara-gara satu orang main COC terus gak ngumpul iya ya COC ya COC COC main COC kalau dia pecah dia ngumpul kalau dia ngebom main COC iya iya betul-betul betul itu tuh yang keluar saya iya anjir yang keluar Pras kemudian kami masih bersiasat eh yang keluar Arif bersiasat lagi yang keluar Dodit bersiasat lagi yang keluar baru dia saya bilang butuh 3 orang keluar baru lian-lian bisa keluar baru dia ya anjir sebenernya sebenernya itu gara-gara yang itu Dur yang main di sekolah Dur iya yang main di sekolah itu yang Arif keluar ya atau kau yang keluar ya yang aku yang keluar nah ini nih yang main di sekolah aku mau nanya ini pertama kali aku nanya nih iya kan itu kita dikasih kupon-kupon apa ya warna biru sama warna putih kok itu konspirasi konspirasi itu jelas konspirasi karena itu kan kau se-team sama aku Dur kita se-team sama Dodit iya kita se-team sama Dodit aku, kamu, sama Arif apa oh enggak kita bertiga eh tidak tidak bertiga kita tuh sama Arif sama Arif kalau kita salah ada kelompok yang empat ada kelompok yang lima iya 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 kita berempat itu ya betul kita berempat nah kemudian saya sudah protes itulah yang yang sorry ya tapi ini kita cerita nostalgia saja cerita dulu sih ini cerita dulu saja sudah tidak ada apa-apa di hati-hati sudah tidak ada sudah biasa itu tapi menurut saya waktu saya protes sembilan besar itulah saya merasa Mbak Nola tidak suka lagi dengan saya waktu itu waktu itu karena pokok keras ya waktu itu ya dunia iya karena tampil dua kali dan sistemnya sistemnya pakai begitu itu tidak pakai juri itu saya merasa sangat tidak adil kemudian saya yang paling keras protes ke Mbak Oci di grup waktu itu ya? saya protes langsung oh langsung saya langsung di grup iya terus protes langsung juga iya di Hotel Pop saya ngomong ke Mbak Oci Mbak Nola Mbak Arga iya 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 ketiga orang ini kemudian beres dari saya ngobrol panjang lebar itu kedepan-kedepannya Mbak Nola lihat saya sudah tidak senyum lagi sudah tidak seperti sebelum-sebelumnya iya ya iya itu tapi biasanya kayak gitu close mic loh Dur kayak Dodit iya saya tidak tahu ya kalau Dodit ya karena kalau secara di atas kertas lucu-lucu aja dia pada waktu itu lucu 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 makanya waktu aku batem sama si Dodit aku merasa aku yang keluar ternyata bisa-bisanya Dodit itu tema fashion apa gitu iya kan fashion yang kita dibawa ke ini dia protes masalah jaketnya dia yang licin iya biolanya jatuh-jatuh jadinya iya betul itu dia yang paling kerasa banget misu cimpan ada saya tidak lihat tapi saya mendengar-mendengar saja bahwa jaketnya di? ada jaketnya di ada ada tragedi jaket di jaket dilempar katanya yaudah ntar klarifikasinya kita undang Dodit aja kesini si Wardropnya siapa? Wulan siapa Wulan iya iya irma irma bukan irma bukan Wardrop dong yang Wardrop anak Bandung yang putih-putih yang semua orang kompas suka siapa? yang kurus-kurus yang jilbab wulan bukan tidak jilbab wulan kalau tidak salah wulan apa siapa gitu yang ku inget tuh si siapa yang siapa siapa ya yang itu mah Wardah mereka mereka bukan itu mah beda lagi itu keterlaluan ini oh iya aduh anak kompas juga baru married di kemarin punya anak kan ada si ini siapa yang tomboy tomboy iya oh ini FD itu Dinda Dinda Yasmin Dinda Yasmin iya kan anjir nah sabar itu kemudian sembilan besar itu kenapa saya protes karena yang pertama adalah kita dibagi dua grup iya yang mana saya dapat grup sama Dodit iya iya sama kamu juga iya betul yang saya merasa kayak kan dua grup bagus loh dua grup ini tampil di sekolah iya kemudian penilaiannya bukan dari juri iya tapi dari voting voting anak sekolah siapa yang kalah dia akan tampil tampil caranya adalah setiap anak megang kartu merah dan biru biru dan putih biru dan putih biru dan putih kita yang biru yang putih kelompok lain iya saya merasa itu itu akal-akalan saya dari awal bahkan kita belum sampai di sekolah saya sudah merasa ini akan akan akal-akalan karena yang pertama adalah Dodit itu rating paling bagus yes betul jadi tidak mungkin di Balai Kartini Dodit tidak tampil iya 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 ketika saya dibagi kelompok barang Dodit saya sudah males tuh saya bilang ini pasti saya yang tampil hahaha udah feeling tapi aku gak kepikiran itu ini kita pasti menang dan kita akan duduk di bangku penonton nah makanya aku gak bikin materi buat yang kedua nah nampil kedua terus bayangkan yang di sekolah itu ketika orang masuk-masukin saya hitung iya 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 saya hitung kita kayaknya kita berdua deh sama Arif kalau gak salah iya iya kau hitung warna biru saya hitung warna putih iya betul kita hitung 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 wah kita menang dur warna biru itu menang 20 suara iya betul wah kita menang dur kita menang 20 suara oke kita gak akan tampil iya begitu diumumin di Balai Kartini kita tampil ajir yang bikin kaget adalah ternyata dihitungnya langsung sama Mbak Penny Rose iya kan iya aku waktu habis kita tampil di sekolah tidur paling cepet hah wah udahlah ngapain bikin materi lian akan tampil hahahaha iya kita udah merasa aman nih aman aman udah pasti aman eh ternyata kelompok kita yang tampil pasti itu dan itu prediksi saya mau nyati memang Rodi rating dodi itu ratingnya tinggi rating gak bisa tidak tampil tidak mungkin dia tidak tampil iya benar 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 oh rossi ala silalahi marah marah lah pasti kok bisa kalian bikin acara rating jelek dan suci 4 itu termasuk bisa ngalahin rating rating TV yang sampai saat ini yang setahu saya sampai saat ini sampai suci 10 belum ada suci yang bisa mengalahkan ratingnya suci 4 betul betul gila itu dihitung sama Mbak Fenyros aku hitung lagi setengah perhitungan aku udah merasa kita yang kalah 20 suara anjing iya ini kita tampil nih wah ternyata tampil dia bilang gitu prasteguh sama Abdur, Dodi, Arif Alfiansa Arif Alfiansa oh sama Lian kita sama Lian oh sama Lian juga sama Lian maksudnya kita yang berlima yang mereka berempat iya iya kita berlima ada Lian nah terus karena Lian langsung tampil setelah perhitungan gak turun dulu kan iya langsung aja Lian gitu kan aku sempet nonton Lian bentar oh iya kan pertaruhanku di Lian ayo Lian ngebom lah kau karena kalau kau tidak ngebom aku yang akan keluar ternyata dia pecah 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 banget nah disitu pas dia pecah aku langsung lari beat kedua dia baru beat kedua aku lari ke tangga aku cari-cari punchline di lantai siapa tau jatuh waktu orang merokok kan maa ternyata waktu punchline ku jatuh di tangga itu Lian yang anggih itu lah dia udah pake duluan nah itu pras itu pras seandainya seandainya jujur ya jujur ardil gitu ya bukan kita yang tampil kan itu kelompok Hipsi, David, Zawin mereka yang tampil itu saya yakin David close mic iya iya jadi David itu juara karena dibantu kompas ah anjir ya kita gak tau tapi tapi maksud saya itu sangat tidak adil itu ya itu sangat kan gak ada lagi itu yang begitu begitu iya terus abis itu dateng lagi di 5 besar 5 besar apa 6 besar yang masalah callback iya aku yang callback Iya, saya protes juga masalah callback-callback itu Nah, segini aku jelaskan Nah, itu juga yang makin, kayaknya Mbak Dola makin tidak suka sama saya itu Kayak, maksudnya manusia ini protes-protes semua deh Gitu Ini aku jelaskan Jadi aku masih ingat, waktu aku keluar di Semenan Besar Aku dipeluk tuh sama Mbak Doci minta maaf, dia minta maaf, maaf, maaf Aku nggak paham Mbak Doci minta maaf karena dia tahu permainan itu paling Iya, mungkin Eh, Mbak Doci yang udah kerja di Bluebird Eh, nggak, nggak, nggak di Bluebird Sudah di, dia ada di PH sama Mas Tesar sekarang Iya, bener, 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 sama Mas Tesar Nah, itu tuh, mungkin gara-gara itu ada Ini kita nggak adil nih sama anak-anak, baru sadar mungkin Kompas Yaudah kita bikinkan callback Iya kan Nah, disitu dipanggil aku Coki Lian, Liam lagi Sama Yudha Klee Oh, iya Nah, disitu aku udah kerasa, masuk lagi nih Nah, langsung bikin mati kiri ya Oh, kiri Udah Udah disini Eh, bayar Bayar di mana? Makasih Wah, banyak Eh, bro, nggak ada kembalian Nggak apa-apa, nggak apa-apa Ada nih, ada nih, ada nih Eh Eh, ini Oh, di sebelah sini dia Lampu sen dikasih Lampu sen Oh, malah mati, lihat kok orang Berusak Coki Aduh, kita matiin lampu dulu kali Coba matiin lampu Coba matiin lampu Wah, jangan berusak Nah, banyak orang nih Banyak orang nih Eh, turun dorong dong Coba, coba bro Coba dorong bro Coba dorong bro Bau kampas rem Gitu terus Gigi satu Oke Gigi dua dong harusnya ya Dorong Dorong kesana Baru kita kesana Menurun Oh, nggak apa-apa Udah Terus Terus, belum dapat nih Belum Belum, belum bisa ini Terus, terus Mantap, 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 mantap Mantap, mantap, mantap Terus Tak lepas ya Nggak, nggak bisa Coba pake gigi Dorong dari sini Pake gigi atret Dorong dari depan Kita pake gigi Nggak bisa dong Nggak bisa dong Mana pernah ada gigi begitu Saya bisa Pernah? Saya pernah pake gigi atret Wih, anjing, nggak ngeri cu Tiba-tiba Nggak, yang penting belakang kosong Kan dia dorong dari sini Nah, coba Wah, emang udah nggak ada tenaga nih Eh, tapi kontaknya udah hidup belum Udah nyala Eh, belum Belum Sorry, kontaknya belum hidup Lagi, lagi, lagi Dari tadi kontaknya belum hidup Sorry Kocak banget episode ini deh, anjir Sorry, sorry, sorry Jangan dikat ya Eh, jangan dikat ya Bagus ini Bagus ini Nah, coba Coba, coba Lagi Lagi Memang nggak kuat Memang nggak ada tenaga nih Udah dah lah Ya udah lah ya Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton Eh, tapi Abdur juga katanya mau bikin spesial show Betul Palawan perlu tanah jasa Nanti 28 Januari mulainya dari kota Malang, kemudian Malang, Surabaya, Jogja, Semarang, Bogor, Bandung, kemudian finalnya di Jakarta Berapa kota tadi tadi? Tujuh kota Tujuh kota 25 Februari 2023 2023 Final di mana, sorry? Jakarta Jakarta Tempatnya udah ada? Tempatnya masih dalam tahap perizinan, tapi insya Allah di daerah-daerah Jakpus-Jakpus itu Berapa kapasitas kira-kira? Kapasitasnya 1200 Wah anjir, banyak banget tuh Ya mencoba aja dulu Gokil Jangan lupa teman-teman, nonton show-nya Abdur Dan ada lagi filmnya Abdur Judulnya Orang Pintar Orang Pintar Judulnya Orang Pintar Itu berdasarkan pengalamanmu? True story? Tidak, tidak true story Tapi berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat Mempertemukan tentang orang yang pintar akademik dan orang yang pintar spiritual Oke Makanya dia jatuhnya drama horror Drama horror? Drama horror Ada horrornya? Iya Komedinya ada? Gak ada Hah? Drama horror Ini kok film gak bikin komedi? Gak bikin komedi Gokil Ini patut kita tunggu nih Orang komedi bikin drama dan horror Gokil Tayangnya kira-kira kapan? Tayangnya saya belum tahu Tapi sekarang masih tahap editing mungkin tahun depan kali Tahun depan Kita nantikan teman-teman Dan sampai bertemu lagi teman-teman tua kreasi Jangan lupa subscribe, like, dan share Comment juga siapa yang harus kita undang Sampai bertemu Abdur Oke, dadah Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menontonNG